Hari ini Tante Feni mau cerita tentang seorang yang bernama Naaman. Siapa namanya? Aduh kurang kedengeran ya. Siapa namanya? Naaman. Naaman ini siapa sih? Naaman ini siapa sih? Naaman ini adalah seorang panglima tentara Arab. Dia orangnya hebat, dia orangnya luar biasa. Bahkan dia bisa memenangkan perang. Wah orang Aram saya itu menang di tangannya Naaman. Hebat, luar biasa. Tapi sayangnya, apa sayangnya ya? Naaman ini punya penyakit kusta. Penyakit apa? Penyakit kusta. Penyakit kusta ini adalah penyakit yang seperti apa? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada luka, ada borok. Dan tau. Dan orang-orang gak boleh dekat. Gak mau dekat. Orang-orang mau menjauh. Pada zaman dulu orang yang sakit kusta itu. Tinggalnya gak boleh di kampung. Harus diungsikan. Karena apa? Itu penyakit yang menular. Itu penyakit yang busuk. Wah. Tapi saat itu, seorang yang namanya Naaman, dia menderita penyakit kusta. Tapi kalian tau, Naaman ini, dia mau sembuh. Dia mau sembuh. Sampai satu saat, ada seorang gadis Israel yang ditawan pada saat itu, tinggal di rumahnya Naaman. Bilang gini, sama istrinya Naaman. Ibu, Ibu, di sana, di daerah Samaria, ada seorang Nabi, yang bisa menyembuhkan Bapak. Wow. Ini berita gembira loh ya. Kalau ada seseorang, yang bisa menyembuhkan Naaman. Kalau kita mungkin dengar, hari-hari ini, di sana ada obat, yang bisa menyembuhkan orang, yang menderita Corona. Wah, pasti semuanya happy. Semuanya pasti lari ke sana, beli obat. Pasti antrinya panjang. Naaman, waktu dia dengar itu, wow, Naaman lari kepada pemimpinnya. Raja, bolehkah saya ke sana? Di sana saya pasti dapat kesembuhan. Saya dengar ini loh, dari anak yang tinggal di rumah saya. Eh, kalian tau, berita gembiranya lagi. Si Naaman diizinkan. Dan Naaman, waktu dia dapat izin, gak diem aja di rumah. Nanti saya suruh pengawalnya aja. Gak. Tapi kalian tau apa? Langsung dia bergegas, dia pergi ke daerah sana, dan dia bertemu dengan yang namanya, Nabi Elisa, atau pendeta Elisa. Nah, kalian tau, apa yang dikatakan, Nabi Elisa kepada Naaman. Kamu mandi tujuh kali di sungai Yordan. What? Sungai Yordan. Sungai Yordan itu kotor. Airnya bau, airnya coklat. Tidak. 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 Bek. Naaman. Waduh. Mungkin aku ini orang besar, aku orang hebat, tapi disuruh mandi ya, di sungai Yordan. Kan masih ada sungai-sungai yang lebih baik di sana. Kenapa disuruh ke sungai Yordan? Oh, oh no, no. Tapi prajuritnya bilang gini, Tidak apa-apa lah Tuhan. Mandi aja ke sana, kamu pasti sembuh, kamu pasti tahir. Dan kalian tau, Naaman, oke kalau gitu. Dua Raja-Raja, pasal lima, ayat yang ke-14. Kita mau lihat sama-sama ayat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka, turunlah ia, Naaman, membenamkan dirinya, tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan, abdi Allah itu. Jadi waktu diperintahkan untuk berendam tujuh kali, Naaman gak duduk aja, udah bawa aja air sungai Yordan kesini. No. Tetapi kalian lihat, apa yang Naaman lakukan? Dia lakukan sesuai dengan perintah abdi Allah itu. Dan dia berendam, dia mandi selama tujuh kali, di sungai yang kotor, di sungai yang, aduh, kayaknya gak pantas ya buat kita mandi. Tetapi kalian lihat, karena dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, artinya apa? Naaman ini mau taat, dia mau dengaran. Waktu dia selesai tujuh kali, yang dia lihat apa? Kustanya masih ada? Tidak ada lagi. Kustanya sudah hilang. Naaman sudah disembuhkan, kasih tepuk tangan dong. Wow! Yesus kita luar biasa. Yesus melihat, Tuhan melihat setiap ketaatan kita. Kalau kita mau belajar taat, ada banyak hal yang baik, yang Tuhan mau berikan buat kita. Mungkin hari-hari ini, kalian disuruh apa? Stay di rumah 14 hari. Gak boleh kemana-mana, bikin PR. Bosan, Tante Feni bosan. Yang dilihat mama terus, yang dilihat papa terus. Bosan mungkin. Gak boleh ke mall, gak boleh main sama teman. Di rumah terus bosan. Gak ada acara yang lain. Mungkin, mungkin sama seperti Naaman. Gak ada atas sungai yang lebih baik. Tetapi Naaman, mau T-A-A-T-T-A-A-T. Naaman mau dengar-dengaran. Sehingga apa? Naaman disembuhkan. Mungkin hari-hari ini, kalian dibilangin gini. Nanti, kalau udah pegang setelah pengen main game, tangannya dicuci loh ya. Abis pegang itu, tangannya dicucil ya. Pakai sabun, pakai hand sanitizer. Aduh, kok itu terus ya. Itu terus yang dibilangin ya. Mandi yang bersih, makan yang sehat. Yuk, kita mau belajar dengar. Elisa, adalah utusan daripada Tuhan saat itu buat Naaman. Mama papamu di rumah, adalah wakil daripada Tuhan, yang Tuhan tempatkan di samping kiri, samping kananmu. Di gereja, ada gembala, ada guru sekolah minggu. Yuk, kita mau belajar taat. Dan kita akan lihat, berkat daripada Naaman, akan jadi berkat kita. Kalau semua kita mau belajar taat, Tante Feni percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kita mau melihat, ayat hafalan kita hari ini. Amsal 13, ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama. Oke, satu, dua, tiga. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, kita akan menerima balasan. Balasan seperti apa? Kalian akan melihat mujizat. Kalian akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Amen. Oleh karena itu, ketika kalian di rumah, 14 hari ini sudah seminggu. Waktu disuruh bikin PR, yuk, kita mau belajar mengejakan PR. Supaya kalian punya nilai yang baik setelah masuk sekolah lagi. Dan kita berdoa setelah ini bulan depan kita kumpul lagi di gereja. Oke, kita mau beribadah lagi bersama-sama. Kita berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Buat Indonesia, buat si doarjo, dan buat keluarga kita. Yang percaya kuasa Tuhan itu bekerja boleh nampaikan tangan. Yes. Ayat terakhir buat kita. Yesaya 41, ayat yang ke-10. Yesaya 41, ayat 10 kita baca bersama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini alammu. Aku akan menegukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya.